Yaitu bahwa Nabi Allah Nuh a.s. berdakwah kepada umatnya itu kurang lebih 950 tahun. Jadi Nabi Ibn Nuh itu berdakwah mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah s.w.t kurang lebih 950 tahun. Nabi Ibn Nuh a.s. berdakwah mengajak umat yaitu kurang lebih 23 tahun. Jadi bedanya jauh banget itu. Nabi berdakwah untuk mengajak umat manusia bertauhid mengesahkan Allah mengenalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya dalam waktu 23 tahun. Nah sementara Nabi Ibn Nuh a.s. berdakwah mengenalkan kalimat tauhid la ilaha illallah Nuhun Rasulullah itu 950 tahun. Tapi ternyata 23 tahun yang dilakukan oleh Rasulullah itu berhasil sampai saat ini. Orang mengenal Islam bukan hanya di Mekah bukan hanya di Madinah tetapi sekarang sudah di seluruh dunia. Sementara Nabi Ibn Nuh berdakwah 950 tahun itu pengikutnya hanya sedikit di bawah ya 50 orang. 950 tahun. umat Nabi Ibn Nuh itu hanya di bawah rata-rata ya 50 orang. Masya Allah begitu muliaknya Rasulullah s.a.w. berhasil berdakwah itu dalam waktu yang sangat singkat tapi benar-benar sempurna. al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum ni'mati wa raditulakum al-islamah dinah. Jadi begitulah ya kemuliaan Nabi Muhammad s.a.w. wa s.a.w. Nah ini sekilas muliak nih yang sedang diinformasikan perbandingan bagaimana Nabi Ibn Nuh berdakwah dan Nabi Muhammad s.a.w. namun dua-duanya berdakwah begitu sabar. Jadi Nabi Ibn Nuh 950 tahun sabar. Nabi Muhammad juga pada saat berdakwah itu juga sabar. Ya itu cuma bedanya waktunya aja yang satu 950 tahun yang satu cuma 23. Ya Rasulullah berdakwah itu berhasil sampai saat ini ya tapi Nabi Ibn Nuh itu hanya di bawah rata-rata umatnya 50 tahun sampai ya itu nanti ada yang nanti banjir besar. Karena Nabi Ibn udah ngesanggup lagi sehingga Nabi Ibn Nuh minta Ya Allah ini umat saya susah banget diaturnya ini. Akhirnya diturunkan wabah yang sangat besar yaitu apa bentuknya? Banjir tenggelam semuanya. Sampai-sampai anaknya saja tenggelam juga. Yang namanya siapa? Kan'an. Jadi kan'an itu akhirnya tenggelam. Ya itu begitu. Sehingga ya nanti umat Nabi Muhammad itu walaupun usianya gak terlalu lama ya tapi insya Allah diberikan satu nilai ibadah yang tidak kalah dengan umat Nabi Ibn Nuh yang punya ya rata-rata umurnya di dunia di atas 500 tahun. Jadi kalau Nabi Ibn Haji da'wah 950 tahun kan berarti usianya lebih dari itu. Ya berarti umat Nabi Ibn usianya juga ya panjang-panjang di atas 500 tahun. Jadi kalau ada siaran misalnya orang meninggal dunia di zaman Nabi Ibn baru 200 tahun dibilang ya usianya masih pendek banget udah meninggalannya. Berapa? 200 tahun. Semua berata-rata kan 900 tahun. Kalau yang meninggalnya 200 tahun itu dibilang ya Allah usia masih muda banget udah meninggal. Tapi kalau Umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60-70 kalau meninggalnya udah 80 tahun pantas 80 tahun. Coba kalau kita dengar informasi ya meninggal usianya baru 30 tahun ya Allah baru 30 tahun tapi kalau 80 tahun udah tua. Tapi zaman Nabi Ibn 200 tahun masih muda. Karena rata-ratanya berapa? 950 tahun. 800 tahun. 900 tahun. Masya Allah dikasih kehidupan begitu lama. Tapi Umat Nabi Muhammad tidak diberikan kehidupan ya terlalu lama. Cuma ibadahnya bisa melebihi umat Nabi Ibn sedikit tapi begitu istimewa. Itu Allah kasih kemuliaan buat umat Nabi Muhammad Sallallahu 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 engkau wahai Nabi Muhammad lebih bagus min Nuhin kebanding daripada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dan masa engkau wahai Nabi Muhammad yang sedikit yang singkat namun lebih bagus daripada masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang begitu panjang. Nah itulah istimewa Nabi Muhammad berjuga istimewa umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihissalatu wassalam pengikut pengikut engkau wahai Nabi Muhammad terhadap saya lebih banyak kebanding daripada pengikut pengikut Nabi Nuh alaihissalatu wassalam umat Nabi Muhammad terbesar bahkan umat Nabi Musa kan udah banyak banget tuh tetap umat Nabi Muhammad lebih besar dan lebih banyak kebanding daripada Nabi Musa apalagi sama umat Nabi Nuh jadi umatmu lebih banyak kebanding daripada umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam maka orang-orang yang berjuang yang dengan pedangnya selama seribu bulan dan orang-orang yang kiamul lahir ibadah di malam harinya selama seribu bulan sekalipun itu cukup banyak tapi sholat luarukaat yang dikerjakan oleh umatmu wahai Nabi Muhammad sekalipun itu sedikit ya hanya di malam sebentar doang tapi nilainya lebih mulia dari itu semuanya jadi umat Nabi Muhammad ini kita seandainya ibadah di malam hari gak usah lama dua rokaat sholat sunnah di malam hari itu nanti nilainya bisa lebih mulia lebih bagus kebanding daripada mereka yang ibadahnya sampai seribu bulan sekitar 83 tahun itu umat Nabi Muhammad umat ibadahnya cuma sebentar di malam itu tuh gak sampai sejam dua jam seandainya hanya sholat dua rokaat aja di malam itu tapi nilainya lebih bagus kebanding daripada mereka umat Nabi Nuh atau umat-umat yang lain yang ibadahnya mungkin bisa seribu bulan perang tiap hari sampai seribu bulan ya dengan pedangnya malamnya kiamul lahir seribu bulan tapi dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad yang hanya sholatnya dua rokaat di malam hari tapi nilainya lebih bagus yang sholatnya dua rokaat di malam hari begitulah istimewanya umat Nabi Muhammad sholat 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 supaya dapat diketahui oleh makhluk-makhluk anda fondli warahmati sesungguhnya anugerahku dan rahmatku ala Muhammadin wa umatihi kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu abdolub lebih bagus bin rahmati daripada rahmat dan kasih sayangku ala jami'il khala'iki kepada semua makhluk-makhluk Allah ini tujuannya supaya makhluk-makhluk Allah tahu bahwa rahmat dan anugerah Allah itu lebih besar diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya kebanding ya rahmat dan anugerah yang diberikan kepada umat-umat dan Nabi-Nabi yang sebelumnya itu begitu ya makanya beruntung benar Bapak Saudara panteslah di dalam hadis kudisi Allah berfirman laulaka laulaka lama khalaktul aplam seandainya tidak karena engkau Nabi Muhammad sampai diulang lagi seandainya tidak karena engkau Nabi Muhammad lama khalaktul aplam pasti saya tidak akan ciptakan alam semesta ini bumi Allah tidak ciptakan langit Allah tidak ciptakan beserta isinya kalau tidak ada Muhammad Rasulullah kekasih Allah itu begitu jadi anugerah Allah rahmat Allah itu sangat besar diberikan buat Nabi Muhammad dan juga buat umat Nabi Muhammad Sallallahu nah makanya kita harus bersyukur Bapak Sudara jadi kita harus bersyukur kepada Allah kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu yang kasih sayang Allah anugerah Allah itu lebih besar diberikan kepada umat Nabi Muhammad kebanding daripada umat-umat yang lain kenapa bisa begitu itu hak Allah itu segala yang Allah inginkan itu bisa terjadi begitulah Allah kalau menginginkan kepada umatnya seperti itu jadi kita mengerjakan ibadah sedikit tapi dikasih pahala yang begitu besar itu begitu cuma dua rokaat sholat di malam hari kalau itu malam istimewa yang dimaksud Laylatul Qadar itu nilainya lebih bagus daripada mereka yang ibadahnya seribu bulan atau 83 tahun ya padahal kita sholat cuma dua rokaat bagaimana ya kalau kita mengerjakan yang lain-lain inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad s.a.w. tafsir al-hanapi dan mereka berbeda pendapat para ulama di wakti tentang waktunya Laylatul Qadar faqala maka berkata sebagian mereka para ulama innaha sesungguhnya Laylatul Qadar karena adalah Laylatul Qadar fi ahdi Rasulullah hanya ada di zaman Rasulullah summa rupiah kemudian diangka itu ada pendapat bilang begitu Laylatul Qadar itu hanya ada pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah setelah Nabi Muhammad wabat ya itu Laylatul Qadar diangka rupiah itu ada pendapat begitu nah kalau yang punya pendapat begitu kita kaget kenapa iya tapi itu ya hanya sekedar pendapat ulama tapi banyak yang menentangnya ada yang bilang yang namanya Laylatul Qadar terus ya sampai hari kiamat ada ya jadi dari mulai Nabi Muhammad ya diturunkan ayat inna anzal nahubi Laylatul Qadar wa ma'adrogama Laylatul Qadar Laylatul Qadar khairu min albishahr ya dan seterusnya itu katanya ada terus ila yaumil kiamat sampai hari kiamat jadi kita kalau di zaman-zaman saat ini jauh sekali dengan masa Rasulullah udah 14 abad tapi insyaallah ya masih kedapatan Laylatul Qadar kalau kita ya diberikan kesempatan untuk masuk bulan suci Ramadan jadi katanya Laylatul Qadar itu pasti turunnya pada bulan Ramadan ya tiap bulan Ramadan pasti ada Laylatul Qadar tiap tahun berarti ada kalau pendapat yang pertama tadi itu bahwa Laylatul Qadar itu adanya pada masa Rasulullah setelah Rasulullah wapad maka Laylatul Qadar itu dia main dianggap berarti udah gak ada lagi ya itu pendapat yang pertama kemudian berkembang pendapat yang lainnya dan berpendapat umumnya para tuan-tuan dulu para masyaih sesungguhnya Laylatul Qadar itu bakiatun tetap ada sampai hari kiamat nah ini ini pendapat dia yang kita pakai ya kita punya keyakinan bahwa Laylatul Qadar itu sampai saat ini masih ada pokoknya tiap bulan Ramadan pasti ada Laylatul Qadar sampai kapan sampai hari kiamat waktalapu namun mereka berbeda pendapat fitilkan Laylat terkait ya malam itu maka berkata sebagian mereka para ulama Awalu Laylatin Min Ramadan itu katanya Laylatul Qadar adanya di malam pertama Ramadan orang sedang banyak ya kan kalau malam pertama orang banyak gak banyak pokoknya di mana-mana itu ya kalau malam pertama pasti itu terbanyak di masjid di musyollah di tempat-tempat manapun yang diselenggerakan yaitu ya sholat terawih pasti malam pertama paling banyak yang gak pernah kenal masjid kenal musyollah gitu ya saat itu datang pokoknya kita bisa lihat semuanya makanya kalau dibilang Laylatul Qadar pada malam pertama Alhamdulillah berarti saudara-saudara kita dapat semuanya Laylatul Qadar ya Alhamdulillah kita bersyukur karena ya kita itu kalau mendapat kebahagiaan bukan buat pribadi kita sendiri kalau orang lain dapat kita bahagia Alhamdulillah semua umat Nabi Muhammad ya itu kedapatan Laylatul Qadar kenapa? karena turunnya pada malam pertama di bulan Ramadan ini pendapat ya satu ulama punya pendapat begitu ya bahwa Laylatul Qadar itu ya akan turun akan datang pada malam pertama daripada bulan suci Ramadan dan rata-rata kalau malam pertama orang pasti banyak karena ya mereka pasti akan menyambutnya ya itu begitu nah kalau udah mulai 10 hari 20 hari udah pada menit bosan ya banyak satu-satu udah pada ngalah ya satu-satu udah pada ngalah nah itu makanya kalau yang punya pendapat bahwa Laylatul Qadar itu hanya turun di malam pertama nah kita bersyukur karena kesempatan itu lebih banyak diperoleh oleh saudara-saudara kita ya termasuk kita mudah-mudahan kalau malam pertama pasti ada ya begitu tapi terus berkembang nih bapak-saudara pendapat berkata lagi sebagian mereka para ulama Laylatul Saba'ata Asyara yaitu waktunya malam tanggal 17 ya dia bilang Laylatul Qadar itu turunnya setiap malam 17 itu yang disebut dengan Duzul Quran jadi Duzul Quran pas berbarengan dengan Laylatul Qadar jadi Nabi Muhammad pertama kali dapat wahyu itu pada malam ya 17 Ramadan yang ikram bismillah dikallalli khalang khalakul in salamin alam ikram warab bukal akram ya seperti itu jadi itu pertama kali nanti terima wahyu yang pertama ya itu pada tanggal 17 Ramadan waqalal aksaru dan telah berkata ulama yang lebih banyak lagi nah ini yang mayoritas pendapat yang terbanyak pil ashril akhiri min Ramadan bahwasannya Laylatul Qadar itu turun pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan bisa tanggal 21 bisa 22 23 24 25 dan seterusnya yang penting di 10 malam yang terakhir ini lebih banyak pendapatnya mayoritas punya pendapat seperti itu tapi dirahasiakan tanggal berapa Wallahu aklam gak ada yang tahu yang jelas katanya di 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan watta pakuk dan sebabkan amatus sohabati umumnya para sahabat walulamai dan para ulama ala annaha laylatus sab'in wa isrina min Ramadan bahwasannya Laylatul Qadar itu akan turun pada malam tanggal 27 bulan Ramadan terakhir pendapatnya ya bahwa Laylatul Qadar itu turun tanggal 27 Ramadan huqiyah dihikayatkan anak Abu Yazid Al-Bustami sesungguhnya Imam Abu Yazid Al-Bustami kalau beliau berkata ro'aytu Laylatul Qadar saya melihat Laylatul Qadar fi jami umri marataini pada semua umur saya cuma dua kali itu kata Abu Yazid Al-Bustami saya menyaksikan Laylatul Qadar dalam seluruh umur saya itu cuma dua kali yaitu terjadi pada ya malam tanggal 27 itu kata Imam Abu Yazid Al-Bustami saya pernah merasakan turunnya Laylatul Qadar itu dalam seumur hidup saya yang saya rasakan itu dua kali dua-duanya terjadi pada tanggal 27 daripada bulan Ramadan dan disebutkan di dalam kitab ahako ikul hanapi kalau bahasanya beliau berkata sesungguhnya huruf pada lapas Laylatul Qadar itu ada sembilan coba hitung Laylatul Qadar pertama lam iya lam te alif lam kop dal sama roh berapa semuanya sembilan jadi huruf Laylatul Qadri ada sembilan huruf dan sungguh Allah telah menyebutkan lapzoh Laylatul Qadri lapaz Laylatul Qadar pisalah si mawadiah ada tiga tempat sementara Allah menyebutkan Laylatul Qadar ada tiga coba inna anzallahu pi Laylatil Qadar terus apa lagi wa ma adroka ma Laylatul Qadar terus Laylatul Qadri khairu min albi syahr tanazzalul malaikat warluh biha biizni rabbihim min kuliam min salam rihat amat na'im berapa kali disebut tiga kali Laylatul Qadar disebut berapa kali tiga kali tadi nyugnahnya Laylatul Qadar ada berapa hurufnya sembilan sembilan kali tiga berapa 27 iya sembilan kali tiga berapa 27 nah berarti ya Laylatul Qadar turutnya tanggal 27 itu begitu itu begitu kalau ulama yang begini ini namanya ulama palak yang suka ngali-ngaliin angka-angka ya itu biasanya ulama-ulama palak hitungan dia model-model hitungan hurufnya ada berapa dikaliin nah seperti itu jadi kesimpulannya ya mayoritas ulama punya pendapat Laylatul Qadar itu turunnya pada setiap bulan Ramadan tanggal 27 karena Laylatul Qadar hurufnya ada 9 disebutkan itu di dalam surah Al-Qadar itu tiga kali nah berarti 9 dikali 7 sama dengan 27 itu diambil kesimpulan bahwa Laylatul Qadar turun pada tanggal 27 Ramadan wasirrufi'ihpa'ihah sementara dirahasiakan itu kenapa sih itu sangat rahasia sekali disembunyikan alal umati atas umat Nabi Muhammad ayah juga hidup supaya umat Nabi Muhammad bersungguh-sungguh filibadati di dalam ibadah jami'a layali Ramadan seluruh malam-malam di bulan Ramadan toman dengan harapan fi idrokiah untuk mendapatkannya kama'ah basa'atal ijabati sebagaimana Allah juga rahasiakan saat ijabah waktu-waktu yang doa itu diterima fi yaumil jumati pada hari jum'an jadi kenapa sih Laylatul Qadar itu dirahasiakan Allah mengajelaskan Laylatul Qadar Allah mengajelaskan dalam Al-Quran ya tanggal berapa kenapa Allah rahasiakan tujuannya supaya umat Nabi Muhammad biar bersungguh-sungguh untuk benar-benar menghidupkan malam-malam Ramadan dari malam pertama sampai malam yang terakhir itu tujuannya begitu coba kalau Allah kasih tahu ya wahai umat Nabi Muhammad Laylatul Qadar itu turunnya pada tanggal 27 disebutin dalam Al-Quran begitu udah pasti rame tanggal 27 rame gak kira-kira rame sempet kagak sempet disempetin capek kagak capek dateng juga semuanya kenapa ini malam-malam istimewa sama Nisbu Sahban Nisbu Sahban ketahuan setiap tanggal berapa tanggal 15 di bulan Sahban makanya orang udah kumpul semua orang kalau Nisbu Sahban rata-rata udah kumpul semua ya udah siap dari pagi udah bilang saya mau malam Nisbu Sahban nih baca Yasin tiga kali karena memang ketahuan waktunya nah itu Laylatul Qadar kalau ketahuan begitu pasti gak ada yang nampung tempat-tempat semuanya ini kesempatan emas buat manusia karena dikasih ganjaran besar banget lebih besar ibadah ya seribu bulan nah disitulah makanya Allah rahasiakan Allah tidak sebutkan secara nyata tanggal berapa tujuannya apa supaya manusia itu benar-benar bersungguh-sungguh menghidupkan dari malam pertama sampai malam yang terakhir sama seperti Allah merahasiakan saat ijabah di hari jumat itu ada Pak saudara kalau hari jumat itu waktu yang mustajam kalau kita berdoa diterima kalau kita berdoa diterima itu namanya saat ijabah saat dimana manusia kalau berdoa itu pasti diterima cuma dirahasiakan jam berapa waktunya saat ijabah itu dirahasiakan ada yang bilang saat khotib itu ya itu habis hutbah pertama istirahat interval sebentar mau naik ke hutbah yang kedua itu katanya saat ijabah ada yang bilang lagi nanti ada seorang pasar itu saat itu saat ijabah saat kalau kita berdoa itu di ijabah tapi kembali lagi ya itu rahasia rahasia semuanya gak ada yang tahu tapi yakin bahwa di hari jumat itu ada waktu kalau kita berdoa bertepatan dengan saat ijabah maka itu doa gak akan ditolak gak akan ditolak itu dirahasiakan tujuannya supaya kita benar-benar menghidupkan hari jumat dengan ibadah jangan kita lupa untuk ibadah di hari jumat karena hari jumat adalah hari yang sangat istimewa hari yang sangat mulia jadi Allah rahasiakan satu ijabahnya Allah juga rahasiakan yang disebut dengan sholatul usta di sholawatil khamsi pada sholat yang lima waktu itu ada antara zuhur asar maghrib isa subuh kan ini sholat lima waktu nah di antara sholat yang lima waktu itu ada yang Allah bilang sholatul usta makanya dalam Al-Quran Allah bilang habizu ala sholawati wa sholatil usta Allah bilang jaga perihara sholat-sholat yang lima waktu terlebih-lebih sholatul usta nah sholatul usta itu apa sholat apa dirahasiakan oleh Allah apakah sholat asar apakah sholat maghrib apa sholat isya apa sholat subuh apa sholat zuhur tidak ditentukan tujuannya apa supaya kita benar-benar semua sholat kita kerjakan dengan benar-benar khusyuk dengan baik waktu maghrib kita khusyuk waktu isya juga khusyuk subuh zuhur asar juga begitu sehingga dirahasiakannya begitu maksud walaupun nanti ada sinyal-sinyal yang hanya pendapat para ulama ada yang bilang sholatul usta itu sholat asar ada yang bilang sholatul usta itu sholat subuh nah begitu tingkat kesulitan dan kemasyakannya yang paling berat ya itu begitu tapi tetap Allah rahasiakan Allah gak pernah sebut sholatul usta itu sholat subuh Allah gak sebut ya Allah gak pernah sebut sholatul usta itu sholat asar atau sholat maghrib dan sebagainya yang jelas itu rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala nah begitu jadi sholatul usta itu tidak dijelaskan oleh Allah dirahasiakan nah itu salah satu bentuk supaya manusia benar-benar menjaga dan memperhatikan sholat-sholat yang lima waktu karena di dalam lima waktu itu nanti ada yang namanya as-sholatul usta terus ada lagi wal-ismal-a'zom Allah juga rahasiakan ismul-a'zom nama yang agung fil-as-ma'i dalam nama-nama Allah Allah punya nama ada 99 nama di dalam Al-Quran Allah berfirman ayyamma tad'um falanghul asma'ul husna ayyamma tad'um jadi kapan saja kamu berdoa jangan lupa panggil tuh nama-nama Allah yang baik-baik itu yang disebut dengan al-asma'ul husna ada 99 nama Allah yang bagus-bagus silahkan kalau berdoa panggil yang mana saja tapi dari 99 nama itu ada satu nama yang istimewa tapi itu dirahasiakan sama Allah apa al-Rahman apa al-Rahim apa Allah apa al-Rahman apa al-Rahman apa al-Rahman apa al-Rahman apa al-Rahman apa ziljalali wal-ikram pokoknya kita gak tahu tapi itu ada nama dari 99 nama kalau kita sebut itu disebut dengan al-ismul-a'zom nama yang sangat besar dan itu rahasianya kalau kita sebut nama tersebut doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu makanya ada orang kalau berdoa semuanya dipanggil nama Allah ya asma'ul husna asma'ul husna disebut dari satu dari Allah war-Rahman al-Rahim plus ya sampai selesai semua kenapa karena kalau dibaca semuanya pasti dia akan menemukan ada satu nama yang ismul-a'zom begitu bapak saudara ya makanya orang kalau berdoa diawali dengan al-asma'ul husna itu istimewa ya sehingga mudah-mudahan doanya pasti diijabah ya walillahil asma'ul husna ayyan matad'u panahul asma'ul husna jadi Allah memiliki nama yang bagus kalau kamu berdoa panggil itu nama-nama Allah yang bagus tadi nah diantara 99 nama itu ada namanya al-ismul-a'zom tapi itu dirahasiakan ya gak ada yang tahu dirahasiakan nah karena kita gak tahu dirahasiakan panggil semuanya ya 99 nama itu panggil ya Allah ya Rahman ya Rahim terus panggil ya sampai 99 nama itu mudah-mudahan nanti kita dapat ya kemuliaan dari asma'ul a'zom tadi ya begitu wa rida'u bintu'ati dan rida'u Allah dirahasiakan juga pada bentuk ketaatan liar ghabuk supaya mereka ya cinta wa yajitahid dan bersungguh-sungguh prijami'ah pada keseruhannya rida'u Allah pun begitu dirahasiakan ya kira-kira kita melakukan ketaatan yang model bagaimana yang akhirnya dapat rida'u Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita gak boleh menyepelekan satu bentuk amal ibadah bapak saudara ya apapun bentuk amal ibadah yang dianggap sepele karena kita gak tahu ya apakah yang itu yang bisa mendapatkan rida'u ataukah yang ini yang mendapatkan rida'u makanya ada satu cerita dalam hadis seorang perempuan itu memberikan air minum kepada seekor anjing yang kehausan dilihatnya sepele tapi ternyata itu perbuatan jadi punya nilai ibadah yang sangat penting karena gara-gara dia melakukan perbuatan tersebut dapat rida'u Allah itu perempuan padahal bukan perempuan baik-baik tapi gara-gara dia melakukan itu Allah kasih rahmat kasih sayangnya dimasukkan ke dalam surga itu ridho Allah ya ridho Allah begitu Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali itu dapat rahmat dan kasih sayang Allah gara-gara apa gara-gara itu ada seekor lalat minum air tintanya yang biasa digunakan untuk menulis menulis kitabnya ya ketika itu lalat minum menghisap ya air tinta tersebut didiamkan saja sama Imam Al-Ghazali dengan perasaan rasa sayang mungkin lalat ini aus sekali biarkan saja diminum tuh gitu penuh dengan kasih sayang kemudian setelah itu diterbang itu gara-gara itu Allah kasih keredoan ada di dalam satu hadis lagi ada orang melakukan satu pekerjaan apa pada saat dia lagi mau jalan ada pohon yang tumbang nah ketika pohon itu tumbang mengganggu orang yang lewat akhirnya ranting-ranting pohon tersebut dipotong-potong kemudian dirapikan dibuang sehingga tidak mengganggu jalan gara-gara begitu dimasukkan ke dalam sorga itu nilai ibadah namanya bentuk ketaatan namanya jadi gak mesti kita harus shorat saja gak mesti kita harus puasa saja ternyata masih banyak nilai-nilai ibadah yang kita anggap sepere tapi itu kita gak tahu ternyata disitu ridho Allah subhanahu wa ta'ala makanya bapak saudara kita jangan meremehkan satu amal kebaikan apapun bentuknya jangan kita meremehkan kita gak tahu mungkin itulah yang menyebabkan Allah redho gara-gara kita melakukan ibadah tersebut dan juga jangan kita menyepelekan kemaksiatan ini dosa kecil ini gak apa-apa kita kerjain kita gak tahu gara-gara dosa apa yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang ada orang menganggap rempe ini mah kita kerjain aja gak apa-apa ini mah dosanya kecil dianggap dosa kecil tapi gara-gara dimelakukan itu Allah murka menyebabkan akhirnya dia masuk keadaan jadi ada dua nih yang harus kita perhatikan jangan merendahkan perbuatan-perbuatan ketaatan walaupun kelihatan sederhana kalau kita bisa kita kerjakan mungkin aja gara-gara itu dapat peridu dari Allah yang kedua kita jangan menyepelekan merendahkan dosa-dosa kecil maksial walaupun itu dosa kecil jangan kita anggap remeh ah udah kerjain aja ya segala dosa kecil ini kecuali dosa besar saya gak berani ini dosa kecil itu kita khawatir ya dengan sebab kita meremehkan itu nganggap enteng ya mungkin itulah dapat nanti apa azab murka Allah subhanahu wa ta'ala makanya yang paling penting kita cari apa reda Allah dan kita berlindung daripada apa murkanya Allah kita mencari reda Allah itu yang paling penting yang kedua kita berlindung dari murkanya Allah ya itu ya sehingga kalau kita udah dapat reda Allah kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah apapun bentuk ibadah kita itu gak dilihat yang jelas udah dapat rahmat dan kasih sayang Allah itu begitu Bapak Sudara ya nanti baru kita lanjutkan dengan kola Rasulullah salam dan seterusnya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya amin kita baca kita baca fatihah ya ada impak surat untuk pondok pesantren Atori Al-Muplihun yang datangnya dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala sebesar 250 ribu rupiah yang pahlanya diniatan untuk Muhammad Arshad bin Hamzah yang kedua untuk Haja Salbiah binti Sopri yang ketiga untuk Mukhlis bin Haji Rinan dan yang terakhir untuk Mariam binti Haji Abdul Karim kita baca fatihah mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh hamba Allah tersebut dikabah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ya almarhum dan almarhumah yang disebutkan namanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah sehingga alam kuburnya senantiasa selalu dijadikan sebagai taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan ya kita doakan hamba Allah tersebut senantiasa diberikan kesehatan diberikan keberkahan di dalam hidup dan kehidupannya dan mudah-mudahan rezeki yang diberikan akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi Al-Fatiha dan tirkani walhamdulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alis Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ya'abdillah al-Qa'imi dihukukillah madangkat illa wa parrajah Allah Allahumma inna nas'al karida kawal jannah wa na'uzumika min sahati kawal Rabbana atina bidun ya'hasanah wa bil-akhirati hasanah wa kina'adza wasallallahu alayhi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi Rabbil Alamin wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh